Aku lagi mikir kenapa, ini lagi rame banget di dunia Twitter Satu akun yang ngepost tiktok-tiktok Nama akunnya tuh tiktok jelek Terus aku ngeliat beberapa postnya dan aku kasih beberapa contoh Aku suka sama post-post itu dan genuinely aku ngerasa kayak Kenapa ya, kenapa bisa bagus, kenapa bisa suka dan Kenapa kita semua terbawa ke sana Dan gak ada niatan buat ngejek atau apa Tapi bener-bener pengen lihat satu persatu semua konten dari tiktok jelek itu Terus sempat kepikiran kenapa sih kita suka Dan tertarik sama hal-hal kayak gitu Dan aku kepikiran satu film, The Room The Room itu film yang serius dibuat untuk drama percintaan gitu Tapi ujung-ujungnya orang-orang malah nganggepnya kayak komedi Dan terbawa sama film itu Dan film itu sampe sekarang masih diputer di bioskop Satu bioskop di Amerika gitu Dan ada penggemar fanatiknya sampe Penggemar fanatiknya tuh nonton sampe berkali-kali kayak gitu Dan menurut PewDiePie sendiri Makin sering ditonton, makin bagus Terus juga ada contoh lain kayak film Azrax mungkinnya yang ada di Indonesia ini Dan itu juga bagi orang-orang kayak Ini film itu genuinely niat bagus Niatnya tuh untuk menghibur dan ini Tapi orang-orang mengambilnya jadi film yang lain Maknanya di luar dari keinginan setradara itu Dan orang-orang terhibur untuk menontonnya Dan itu yang aku tangkep juga dari tiktok jelek Tiktok jelek itu bukan isinya kayak aku gini bikin video Nggak peduli sama isinya, nggak peduli sama kontennya, nggak peduli sama sinematografinya Mereka itu isinya orang-orang yang peduli dengan ceritanya Peduli dengan shoot-shootnya Peduli dengan gradasi warnanya Peduli dengan Pokoknya mereka mencurahkan seluruh isi hati mereka Seluruh karya kemampuan seni mereka Untuk membuat suatu tiktok Yang ujung-ujungnya dipost oleh tiktok jelek itu Apa yang mereka pikirin Apa yang mereka pengen sampein itu Tapi gagal tergambar Sehingga yang kita dapet itu kayak komedi Dan yang kita tangkep itu Yang mereka pengen bikin kayak komedi itu Kita nangkepnya kayak satu hal yang aneh Abstraknya Entah kenapa juga bikin kita kebawa ke sana Dan menikmati satu hal yang menurut kita sendiri itu aneh Aku sih Mikirnya kalau misalnya Aku pengen bikin ah biar masuk tiktok jelek Kalian nggak bakal bisa bikin kayak gitu Kalau niatnya emang masuk tiktok jelek Kalian harus bikin Dengan niat Dengan sekuat tenaga Dengan seluruh isi pikiran kalian Tapi ujung-ujungnya jadi jelek Nah itu baru masuk tiktok jelek Dan hal-hal yang kayak gitu Itu nggak bisa dibuat dengan sengaja Untuk masuk jadi jelek Tapi hal-hal yang ternyata ujung-ujungnya Jelek gitu aja Jadi ya sainsnya aja Mungkin nggak bisa di decode Kenapa ada satu tiktok yang kayak gitu Dan pertanyaan-pertanyaan kayak gini Pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan kayak gini Soal tiktok jelek itu Menurut aku Bener-bener bikin tiktok jelek Bener-bener bagus Tiktok jelek itu Adalah Satu karya seni Yang Mungkin Bagus Karena nggak bisa ada yang jelasin See ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa